Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mrs. Kulinary. Resep kali ini, Mrs. Kulinary akan membagikan rahasia cara membuat lumpia isi sayur yang garing dan kriuknya tahan lama. Jadi, ketika saya membuat lumpia ini di siang hari, sampai malam pun tetap kriuk-kriuk dan garing lho, sampai kita ketagihan makannya. Langsung aja yuk ke bahan-bahan yang diperlukan. Tapi sebelumnya, jangan lupa men-subscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 bawang bomba yang kita iris tipis, 3 butir bawang putih cincang, 3 butir bawang merah cincang, 2-3 buah wortel kita potong korek api, 200 gram buncis yang dipotong kecil-kecil, dan 200 gram toge yang sudah dibersihkan. Takaran yang saya sebutkan tadi adalah untuk membuat 20-25 pursi lumpia. Pertama, kita masak isinya dulu ya. Di dalam api panas, kita masukkan bawang bombay, dan kita masak hingga lunak. Lalu, kita tambahkan bawang merah dan juga bawang putihnya, dan masak hingga harum. Setelah harum, kita tambahkan wortelnya, dan kita masak 2 menit saja, atau hingga wortelnya lunak. Lalu, setelah wortelnya agak lunak, kita tambahkan buncisnya, dan kita masak 1-2 menit. Kita bumbui dengan 1 sendok makan kaldu bubuk, 1,4 sendok teh garam, 1 sendok makan kecap ikan, 1,4 sendok teh lada putih bubuk, lalu kita oseng lagi. Takaran dari bumbu tersebut adalah sesuai selera ya. Kemudian, kita tambahkan togenya, dan tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh gula pasir, lalu kita masak hingga 3 menit saja. Sayurin ini, kita tidak masak terlalu lama, karena kita ingin sayurnya masih agak crunchy di saat kita makan. Lalu, kita diamkan dan dinginkan sayurnya, sebelum kita membuat lumpianya. Untuk merekatkan lumpianya, kita membutuhkan tepung terigu dan juga air. Kita aduk hingga konsistensinya seperti ini. Ini adalah kulit lumpia yang saya gunakan yang saya beli di pasar. Untuk 25 porsi lumpia, saya beli 50 pis kulitnya. Dan jika dilihat, kulit ini sangat tipis. Karena kulitnya terlalu tipis, maka dari itu, kita akan menggunakan 2 kulit lumpia. Jadi, ketika sayurannya sudah dingin, kita siapkan kulit lumpia dengan peletakannya seperti ini. Kita isi sayurannya cukup dengan 2 sendok teh makan saja. Lalu kita lipat seperti ini, dan usahakan untuk melipat dengan kencang agar tidak ada udara di dalamnya, karena ketika digoreng, lumpianya akan kopong dan masuk banyak minyak. lalu kita berikan lem tepung yang tadi untuk dijadikan perkatnya. Kita ulangi prosesnya hingga habis ya. selamat menikmati. Untuk menggorengnya, gunakan minyak yang banyak agar lumpianya bisa tenggelam ketika kita goreng. Kita masukkan satu persatu di saat apinya panas. Tapi, jangan terlalu banyak ya, karena nanti matangnya tidak rata. Dan sebetulnya untuk menggoreng lumpia ini, kita tidak perlu lama-lama, karena isi dalamnya sudah matang. Jadi, kita hanya memasak keluarnya saja. Ketika lumpianya sudah kuning kecoklatan, kita tiriskan. So, what do you think about this recipe? Gampang kan buatnya? Komen di bawah ya, jika kalian ada pertanyaan, Mrs. Culinary akan selalu berusaha menjawabnya. Kalian juga bisa request masakan apa yang kalian ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com Thank you so much for watching, and until next time, bye! Terima kasih telah menonton!